Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat akun Lazada untuk dropship Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara update fitur terbaru Whatsapp 2021 Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi untuk membuat akun dropship Lazada, teman-teman bisa pergi ke Playstore Di situ kita akan mendownload aplikasi Lazada khusus untuk dropship Atau seller ya teman-teman Namanya Lazada Seller Teman-teman bisa langsung install Jika sudah teman-teman bisa langsung buka Nah disini teman-teman bisa masuk dengan Facebook atau dengan nomor handphone Maupun teman-teman bisa juga lewat Gmail dan juga akun Lazada Disini saya akan masuk dengan akun Google ya teman-teman atau Gmail Kita pilih Kita pilih Kita setujui Selanjutnya Teman-teman pilih akun email yang ingin teman-teman daftarkan Jika sudah kita tunggu Kita ke tahap selanjutnya yaitu dengan menambahkan nomor handphone Pastikan nomor handphone teman-teman ini aktif ya Maka kita akan dikirimi kode Kita tunggu kodenya masuk melalui SMS Kita tunggu Ini dia teman-teman kodenya Kita langsung masukkan saja Jika sudah memasukkan kode Kita ke tahap selanjutnya yaitu mengisi data berikut ini Untuk toko teman-teman ini bersifat individu atau perusahaan Misalnya individu pilih individu Lalu teman-teman masukkan surel atau alamat email teman-teman Lalu di bawahnya teman-teman masukkan kata sandi baru Untuk akun Lazada seller ini teman-teman Kita masukkan kata sandinya Dan diikuti di bawahnya kita ulangi Jika sudah kita langsung lanjut Nah ini akun kita sudah jadi ya teman-teman Kita ke tahap selanjutnya Dengan menambahkan alamat toko Agar produk kita ini bisa terlihat oleh pembeli Kita tambahkan Kita masukkan alamat kita Untuk alamat dari toko kita ini ya teman-teman Untuk alamat gudangnya Kita masukkan Sesuai dengan alamat yang kita miliki Jika sudah teman-teman bisa langsung kirimkan Nah teman-teman kembali ke halaman utama Ini ada beberapa survei yang mungkin bisa teman-teman skip aja Nah di bagian ini Atas ini tambahkan 3 produk untuk mendapatkan bonus Terus teman-teman bisa tinggal langsung aja memasukkan beberapa produk teman-teman disini Dan teman-teman juga bisa melengkapi beberapa data diri yang belum lengkap disini Contohnya misalnya ini ya teman-teman untuk nama tokonya Teman-teman bisa langsung ubah disini misalnya nama toko saya Solusi TV Nama untuk nama toko Inggris Dan untuk toko Indonesia nya Namanya juga sama ya teman-teman Kita buat sama aja Dan untuk logo tokonya bisa teman-teman Tambahkan dari foto Atau mungkin teman-teman bisa langsung foto langsung Selanjutnya teman-teman tinggal melengkapi beberapa data-data atau settingan-settingan yang belum lengkap ini Dan teman-teman pastikan data-data yang teman-teman masukkan di akun Lazada Seller ini Sesuai dan juga pastinya asli milik teman-teman ya Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara membuat akun Lazada untuk dropship Semoga membantu Selain video ini Saya juga membuat video tentang Bagaimana cara login dana tanpa perlu menggunakan kode OTP Videonya bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton